Sandy di dapur dengan Spongebob, berdua di dapur dengan Spongebob, Sandy di dapur dengan Spongebob, masak kacang barbecue. Kamu dengar sih, bos? Beritahu yang di sini. Ya, di sinilah keajaiban terjadi panggangan. Selama ruang suci dihormati, dapur akan tetap selaras, teman. Jangan khawatir, di sini kita akan seperti dua jangkrik di biola. Ini, selamat bersenang-senang, ya. Sudah siap, jadi berapa banyak kacang yang harus kumasak? Kacang? Oh, maaf, Sandy, pasti ada kesalahan. Ini semua untuk Krabby Patty. Oh. Jangan khawatir, aku akan menyebarkannya. Halo, Bubble Bus. Aku rasa sekarang kamu mau hidangan baru yang lezat. Tentu saja tidak. Aku membeli patty yang sama setiap hari karena cita rasaku. Oh, rasa asap yang kuat. Apa itu? Ini adalah kacang barbecue Sandy. Cukup enak, suju. Bukan hanya cukup enak, tapi cukup enak untuk masuk layar lebar. Coba kacang barbecue Sandy. Kalian dengar itu? Bokong pria ini suka kacang itu. Aku mau kacang. Bokongnya tidak pernah salah. Aku mau. Aku juga. Uh, kacang. Aku mau. Wow, asik. Ini baru hebat, ya. Ha, ha, ha. Oh, asik. Oh, asik. Ya. Ini. Oh, ini? Oh, permintaan kaca naik. Jadi kita menambah pasokan. Perjalanan. Ya ampun, Tuan Krab. Aku rasa kamu mungkin membuat Sandy yang malang kewalahan. Ini jam makan siang barbecue. Dan ini, aku rasa ada yang mau Krabby Patty. Sekarang yang cepat. Semua pesanan sudah siap. Ya, semuanya. Uh, itu pesananku. Sempurna. Tidak goyah lagi. Patty. Astaga, Spongebob. Sandy, aku hanya memanggang rotiku. Minggir, nak. Kamu menghalangi sampahku. Uhang, uang, 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 uang. Gacang, gacang, gacang. Spongebob. Kamu akan baik-baik saja. Kembali bekerja. Kembali bekerja. Uang itu tidak akan terpanggang sendiri. Aku suka bau uang. Lebih berasap dari biasanya. Tuan Squidward, kenapa lama sekali? Kenapa tidak tanya pada jurupanggangmu? Dia berhenti memanggang kacang. Tidak. Penghuni daratan, apa maksudnya ini? Oh, aku kehabisan kacang. Kamu kehabisan apa? Maaf, Cowboy Krebs. Sepertinya kamu harus cari cara lain untuk mencari uang. Membahagiakan orang lain dengan selai kacangku membuatku bahagia dan puas. Sekarang permintaan sangat tinggi. Aku menemukan sains untuk mengimbangi itu. Spongebob memasukkan kacang itu kekaret berjalan. Kemudian tabung itu akan membawanya masuk ke tempat aku mengubahnya jadi selai kacang. Sandy, menurut buku Salmon, sebaiknya kita jangan memaksa alam memberi lebih dari biasanya. Jangan khawatir dengan pohonku, Spongebob. Khawatirkanlah, fans, selai kacang di luar itu. Kami mau selai kacang. Kami mau selai kacang. Kita butuh lebih banyak kacang untuk mereka semua. Wah, pohon Sandy tidak terlihat sehat. Kupikir ini sudah berlebihan, Patrick. Seperti yang Sandy bilang, entahlah kata depannya tapi diakhiri sains. Memangnya siapa kita mau melawan sains. Oh tidak, kacangnya berhenti tumbuh. Tunggu, aku bisa atasi. Oh tidak, Patrick kita harus lakukan sesuatu. Sandy tidak akan memaafkan kita jika pohonnya jadi begini. Aku tidak akan memaafkan dia jika selai kacangnya habis. Tolong, tenang. Jangan mendorong. Aku akan buat lagi. Ingat, Sandy si Tupai bisa kalian andalkan. Oh tidak. Demi Bukit Sam, apa yang terjadi? Pohonnya jatuh sakit. Jangan khawatir. Aku membuat selai kacang lagi dari sisa kacang yang ada. Kamu menggunakan semua kacangnya? Jem ini melompat. Waktunya untuk menambah pertumbuhan lagi. Sandy tunggu. Bukan itu yang dibutuhkan pohonmu. Si kuning itu benar. Kenapa kau menyakiti pohonmu? Pohonmu tidak pernah menyakiti, bukan? Oh, serpian kayu. Salmon, tunggu dulu. Kau yang bilang aku harus membagikan kacangku, kan? Benar. Tapi jika semuanya berasal dari satu pohon, aku akan mulai sebuah cerita di zaman dahulu. Sebelum ikan berjalan di lautan, hiduplah di langit satu matahari. Satu bintang dan satu bulan. Apa ini? Selama siang, bintang bermain dengan matahari. Di malam hari, bintang bermain dengan bulan. Menjauh dariku. Sang bintang ingin terus menghibur temannya. Tapi dia sendirian tak bisa menghibur keduanya. Akhirnya, kedamaian. Itulah saat bintang mendapatkan ide. Tidak, satu saja sudah menyusahkan. Dengan memecah dirinya, bintang dapat menghibur matahari dan bulan tanpa menyiksa dirinya. Apa kalian paham kenapa aku ceritakan ini? Halo, bangun! Kau tidak bilang kalau ada ujian. Oh, aku ingin memenuhi keinginan semuanya. Sehingga mengorbankan pohonku dan teman-temanku. Mungkin dengan banyak pohon, kau tetap bisa lakukan ini dengan cara yang normal dan cara lebih baik. Maksudku, jauh lebih baik daripada keadaan seperti ini. Terima kasih, Sammy. Tapi aku ini tupai satu pohon. Aku akan lakukan apa yang harus kulakukan. Memesan nutrisi tanah baru untuk nenek tua ini dari Texas. Baiklah, aku sudah cukup di sini. Waktunya kembali ke tempatku. Ijinkan aku memberi nasihat suci. Kau harus perhatikan bumi dan bintang. Hanya mereka yang membimbingmu. Ketujuanku di sudut Olive dan Victory. Berdirilah di belakang kami, Spotty. Selalu. Tidak pernah berakhir. Pancake ini lezat sekali, Sandy. Tapi yang manis ini namanya apa ya? Itu sirup maple. Itu seperti selai yang berasal dari pohon. Selai pohon? Gigi, aku lebih suka selai yang langsung tuang. Selamat datang di perayaan Hari Pohon pertama di Bikini Bottom. Hari memohon? Aku memohon untuk dicukur. Aku rasa dia bilang Hari Pelabuhan. Untuk merayakan mantan pelaut seperti aku. Yang benar, Hari Pohon. Ini hari di mana kita merayakan penanaman pohon. Tapi Sandy, cuma kamu yang punya pohon di kota ini. Aku koreksi. Tadinya cuma aku yang punya pohon di kota ini. Tapi hari ini, kalian akan menanam pohon kalian sendiri. Pohon tidak bisa tumbuh di dalam laut. Oh, tapi yang ini bisa. Aku gunakan kekuatan science untuk membuat biji pohon egg yang spesial dan akan tumbuh menjadi pohon di dalam laut. Oh. Oh. Halo, pohon kecil. Halo, Sandy. Oh, halo, SpongeBob. Bagaimana kabar pohon barumu? Kamu bicara ke dia? Aku sudah coba. Tapi jujur saja aku kesulitan untuk bisa berbincang dengannya. Karena pohon itu yang terus menerus bicara, Sandy. Kamu baik-baik saja, SpongeBob. Sebentar ya. Barki mau bicara denganmu. Kenapa aku harus dirawat makhluk Sponge konyol ini? Dia lebih payah daripada anak kecil yang belum bisa bicara. Oke. Duduk manis dan tunggu aku saja. Aku akan kesana! Hei Terima kasih Tadah payah Itu dia Kegacauan hari pohon ini Semua gara-gara dia Pohon-pohon itu merusak segalanya Aku harus pergi Hei, mereka akan dari kayu Kita bakar saja mereka Pohon-pohon itu semangat dari hari pohon Semuanya tolong tenang Aku punya rencana Ayo semuanya datang ke Lombok Palun Acara hari pohon yang luar biasa Bisa makan pupuk sepuasnya Kalau kamu pohon, masuknya gratis Halo semua Apa akar pokok selalu berkerut? Apa daunmu terasa layu? Hmm, kulit pohonku terasa agak kasar Kalau begitu, cobalah mesin perombakan yang luar biasa Revitalisasi pohon Tunjukkan tampilan terbaik di hari pohon ini Apa dia mau coba? Ya, aku mau coba mesin payahmu itu Semuanya tunggu Aku suka ini Tadinya aku ditakdirkan akan membusuk di hutan Tapi lihat aku sekarang Aku jadi kursi Aku tidak pernah merasa semulus ini Dia memang terlihat tampan Aku juga mau jadi kursi Aku mau jadi laci meja Aku mau jadi kayu pinjaga Aku, 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 aku Aku, 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 aku Wuhu Yeay Wuhu Yeay Hehehe Hehehe Mereka ini hebat Hehehe Ide yang bagus, Sandy Mengubah pohon-pohon jadi perabot Membuat mereka jadi tenang Hehehe Ya, kursi memang hebat Ya, tidak semuanya sih Aku rasa tahun depan tidak akan ada lagi hari pohon Terima kasih